Halo para bunda, pada kesempatan kali ini, Kak Nino akan memberikan informasi tentang manfaat atau kasihan dari buah suriat. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dilansir dari aladokter.com, apa sebenarnya buah suriat itu? Buah suriat adalah buah yang berasal dari kawasan Afrika Utara dan banyak tumbuh di negara Mesir, Arab Saudi, dan Yaman. Buah ini memiliki rasa dan aroma yang khas, seperti roti jahe atau sedikit mirip dengan gula merah. Di Indonesia, buah suriat juga dikenal sebagai buah keturunan, karena buahnya digunakan sebagai terapi kesuburan oleh pasangan suami istri. Kandungan apa aja sih yang ada di dalam buah suriat? Buah suriat mengandung beberapa nutrisi penting seperti arbohidrat kompleks, vitamin B, mineral, termasuk kalsium, kalium, magnesium, dan fosfor. Selain itu, buah ini juga mengandung banyak senyawa aktif yang memiliki sifat antioksidan, antibakteri, anti diabetes, dan anti hipertensi, dan sifat kemampuan menurunkan kadar lemak dalam darah. Manfaat buah suriat adalah menjaga kesehatan jantung dan pembunuh darah. Buah suriat terbukti dapat menurunkan kadar lemak dalam darah. Kasiat ini bermanfaat bagi penderita yang memiliki kadar kolesterol jahat. Karena sifatnya yang bisa menurunkan lemak, buah suriat juga diakini memiliki efek yang positif untuk penderita penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti penyakit jantung koroner. Manfaat selanjutnya adalah mencegah diabetes dan komplikasinya. Buah suriat diakini dapat menstabilkan kadar gula darah dan mencegah diabetes. Tak hanya itu, buah ini juga diakini dapat mencegah komplikasi yang disebabkan oleh diabetes, nevropati diabetik, yaitu penyakit ginjal yang disebabkan oleh kontrol gula darah yang kurang baik pada diabetes tipe 1 dan 2. Bagaimana dengan manfaat buah suriat untuk kesuburan? Sayangnya, belum ada penelitian menyatakan bahwa buah suriat efektif untuk meningkatkan kesuburan dan berperbesar peluang kehamilan. Penelitian yang mungkin bisa dikaitkan dengan hal ini adalah hanya menyebutkan bahwa buah suriat mengadung antioksidan tinggi yang dapat mencegah bahaya stres oksidatif. Stres oksidatif terjadi ketika radikal bebas di dalam tubuh menumpuk dan menyebabkan kerusakan pada sel dalam tubuh. Kondisi ini menurunkan tingkat kesuburan pada pria maupun wanita. Hal ini dapat terjadi karena stres oksidatif mampu mempengaruhi kualitas sperma, proses pematangan sel telur, proses pembuahan, perkembangan embryo, hingga kehamilan. Di sisi lain, makanan yang mengadung antioksidan memang terbukti baik untuk keregernasi sel-sel tubuh termasuk sel-sel yang ada di dalam sistem reproduksi. Jadi, bisa dikatakan bahwa mengurangi stres oksidatif dalam tubuh dapat peningkatan kesehatan reproduksi dan sesar tidak langsung berbesar peluang kehamilan. Untuk mengonsumsi buah suriat sesar aman adalah sebagai berikut. Anda bisa mengonsumsi buah suriat dengan cara menghasuskan buahnya, lalu rendam dalam air matang selama 8 jam untuk dijadikan minuman. Selain itu, Anda juga bisa mengonsumsi buah suriat dengan cara direbus, tetapi dipastikan bahwa tidak merebus terlalu lama agar nutrisi di dalam buah tidak hilang. Jika ingin mengonsumsi buah ini sebagai obat, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan jika Anda ingin cepat hamil adalah jaga pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan hentikan kebiasaan-kebiasaan seperti merokok dan mengonsumsi minuman keras. Selain itu, Anda juga disarankan untuk berhubungan seks secara rutin setidaknya 3-4 kali dalam seminggu, terlebih pada saat masa-masa sumber wanita. Sekian dulu ya bun video kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton!